Itu kata Syed Murtadu Azabidi ketika muji tadi Muji-muji ilmu Seolah lagi apa? Muji apa? Konstitusi ini harus dijaga Apapun enggak cocoknya kita Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan Kalau seneng tirakat, santrini wajib tirakat Serah seneng tirakat, santrini rawai tirakat Itu enggak boleh seperti itu Yang seneng di monggo, tapi jangan sampai mewajibkan Yang enggak seneng yuk tirakat Sekali-kali melawan nafsunya Itu enggak menuruti Kalau itu masih yang tenang, sering tirakat Tapi sama narkotakandani, kalau ingin ikhlas surah ria Jadi siapa rawai yang gugat kalau Sebab orang tahu tirakat Misalnya tirakat, orang tak ada yang sampai Dijelas termasuk tirakat kalau itu Kalau tidak diudang, orang kengilan, kecuali pernah sepuh Ini agak diregani juga banget Jadi si ngudang kalau orang pernah sepuh juga banget Enggak tahu diri Di kitab Jamul Jawa, di kitab-kitab itu Konstitusi ilmu itu dijaga Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama Saya yang merasa utang jasa sama Syed Zebiti itu satu Yang paling saya ingat itu satu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Atau ala abdika rasulika maaf Itu beliau mengurai Wah itu luar biasa Di antara orangnya begini Nabi Muhammad SAW Itu melakukan apa saja Termasuk yang paling bahas syariah Itu adalah luar biasa Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokok Anda tidak akan Antikan Nabi misalnya ada hargedang goreng di depan umum Nabi itu kalau ada hargedang goreng di depan umum Itu luar biasa Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan Sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan Al-A'rad, Al-Bashariyah Beliau harus menunjukkan bahwa sisi Bahwa beliau adalah seorang manusia Sehingga Nabi Dahar itu dengan sampean posos tahun Itu cek Mulya Nabi Dahar Karena sekaligus pembatalan rubu biatun Nabi Atau iddi'a'u rubu biatun Nabi Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan Saya ini manusia Buktinya saya Dahar Kayak apa kalau dibaca secara ilmu Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa Maka kata saya Azabiti Agama ini agama terbaik Dan ummatu Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Nggak akan ngalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat Jadi cara saya Azabiti Sholawat itu satu konstitusi ilmu Allahumma Allah Pemberi Ala Muhammad Atau ala Sayyidina Muhammad Yang diberi Jadi nggak mungkin Hazil Ummah Menuhankan kajian Nabi Muhammad Terangkan dengan cara baca sholawat Allahumma Ya Allah saya minta Engkau sebagai pemberi Kasihkan sholawat terbaikmu Kepada hambamu yang bernama Muhammad Dengan teks sholawat ini Sekaligus penjaga konstitusi Tauhid Dan Hazil Ummah Tidak akan ngalami Kayak yang dialami Umatnya Nabi Isa Nah saya nggak mau sholawat itu Kasih hati Itu saya nggak tertarik Itu saya nggak tertarik Saya baca sholawat itu ada banyak-banyak Dua-tiga Tapi dengan penghayatan Kak Sayyid Zabidi Ya akhirnya Ya rapati Terus Teramat Tapi Secara konstitusi ilmu Lebih diridani Allah Bik Rasul Aku yakin Karena tadi Nabi itu jadi Nabi Setelah tragedi Isa Di Tuhan Sebab itu Sayyid Muhammad Ketika muji Rasulullah Sallallahu Wa'ala Itu selalu mengutip Dawa Al-Bushiri Kita semua tahu Mbak Hamid adalah pengagum Kitab Burda Dan beliau sering baca Burda Di antara Burda yang dipakai Semua ulama Termasuk Sayyid Muhammad Setiap ngarang Mada'eh Itu apa Yang penting Kamu muji Nabi Aturan dasarnya apa Tinggalkan Apa yang pernah dilakukan orang Nasroni Yaitu sangking mujinya Nabi Isa Sampai menuhankan Isa Itu saja kamu hilangkan Setelah itu kamu tanggalkan Kamu hilangkan Tadi mislah itu kamu muji Nabi Muhammad Sundolangir Tidak apa-apa Asal sudah meninggalkan Dan itu kata Sayyid Zabiti Kita tidak usah susah-susah Dengan membaca sholawat Itu sudah seperti itu Karena kamu minta Allahumma Ya Rabbi Berarti Allah posisi Pemberi Karena Tuhan Nabi apapun Ala Qudruh Apapun tingginya Derajatnya Nabi Itu posisi Pena Sehingga kita muji Allah Karena dia Tuhan Karena dia Tuhan Dan muji Nabi Sebagai Yang paling berhak mendapat Afdullah Solawat Minaw Nah coba Kalau orang Islam Baca solawat Kayak itu Kayak apa Luar biasanya Itu yang bisa Seperti itu Siapa Lagi-lagi Ahlul Kalau tidak Alil ilmi Ya kasih Yate tadi Paket ini Untuk apa Paket ini Untuk apa Ya ribet Lu nge-sering Jalui jah-jah diang Tapi Alhamdulillah Terkenal Ramanti Terus Terus Tidak 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 Itu masalah istihad Ini masalah Istihad Nah ini Saya ceritakan Kalau Benerah Bingung Tidak Ini Tidak Tentang Muhammad yang Ini tulisan yang Di buku ini Ini Tentu sudah disahkan Mbak Idris Di sini juga Ada tanda tangan beliau Bismillahirrahmanirrahim Wajtah Tidak 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 kalau orang-orang yang berjumpa, bisa melihat ini, yakin karena tidak bisa mengajikan tidak bisa mengajikan orang-orang tidak berbahagia, mungkin tidak bisa aman tidak bisa mengajikan orang-orang yang mengalami, harus beriak ini macam mana, apa, mana bahasa Arab itu lucu, mana itu tulisannya memnon, mana itu memnon, menurutnya ribet dengan bahasa Arab makanya ada orang yang tanya, mana ini lamtar diman, gara-gara itu terus mana ini lamtar diman, apa-apa jadi boleh lamtaro daman ramtaro, rani ngali, sopomar ah daman yang getes diwajar langsung lamtar diman pusing karena syaratnya jadi orang alim itu dua satu punya guru alim dua punya murid alim dia guru alim, kok ujih so istirahat ngakong kok muridnya bodoh, saya dibodoh tapi nak sampai di guru alim, dia murid alim meriang kalau bayangnya, tiba-tiba dia punya titermas, itu meriang Mbak Hamid meriku pernah halim, nanti ngajit yang Mbak Khalil Kasingan Mbak Khalil Kasingan itu sih Mbak Ibah Mun itu yang sarang, Mbak Khalil Kasingan itu yang sarang, Khalil Harun ini adik ibun Baumar Harun ini ku menantu saking bagus, jadi pendiri pondok sarang malah ini Mbah Mun ada di balikusmu oleh Mustafa, mereka pernah sepoh sepoh ini ku, sepoh Mbah Mus ini ku Ibnu Kajar Al-Hitami ini ku muridnya Zakaria Al-Ansori Zakaria Al-Ansori di guru di Ibnu Kajar Al-Ansori maafin ngaji ya meriang, mereka kan moco ha moco, gurunya alim alamah maafin mulang ya meriang, mereka muridnya alim aku narkah bener di guru Ibnu Kajar Al-Ansori dia tidak ada di guru alim, dia murid makanya sumpah sebenarnya Zakaria Al-Ansori itu sumpah masyur beliau, mengapa saya tidak berkata yang menyebabkan di syekhi Islam sampai di anny dupiktu bina hajirwaini masyur aku digetak waktu lorong aku mau ngaji ya sumpah karena ini di guru alim alamah narkah mulang ya sumpah, mereka di murid alim alamah ya meriang jadi akhirnya ya mau ngaji ya mutla'ah narkah mulang ya mutla'ah, mereka muridnya bingin terus maka itu terkenal jirwaini alim alamah orang yang berkata, orang yang berkata, orang yang berkata jadi mulang ini di murid orang alim ya baru kamu jadi saya bilang, kalau murid tidak alim-alim itu Allah sudah menyediakan berkah ini kalau murid mau alim itu meriang mulang ini yang bersyukur saya bersyukur, saya bersyukur saya bersyukur, saya bersyukur saya bersyukur, saya berkata karena ini orang yang berkata, orang yang berkata orang yang berkata, orang yang berkata, orang yang berkata saya bersyukur, saya berkata khikam itu termasuk orang yang tidak suka kalau orang berlebihan berdoa, karena beliau berkata orang wali, tukang hamal hamal itu tukang manol dia dapat uang kalau kerja di pasar, tukang ngangkut barang setelah punya uang, sekarang 10 ribu pulang terus ibadah karena tidak ingin kaya yang wali kegilan juga, itu wali yang aneh tapi ku wali yang enak, seorang yang aneh juga karena ku pulang bersyukur berarti sama aku enak naik pegan Яж berarti seorang tidak boleh wanir, berartielle dapat uruskan rua padahal seorang yang berdiri di dunia world yang berkata danButalan yang berkata itu kalau roben, kita bisa mengajikan, karena kita buruk kita itu ribet kita itu kita pamer alim, justru kita mengerti alim, mengerti guru-guruku kalau kita mengerti alim, kita akan mengerti jadi kita ini tidak sombong, tapi ini hati saya karena Yagos Idris itu bisa misalnya, kita akan goblok seperti itu jadi ini kita samakannya sombong, tapi ini hati adaknya buat ini jujur jadi kadang orang samakannya sombong kaki kota itu adak cara bapak ngerti jadi orangnya samakannya sombong, tapi api ya mereka tahu saking tak harus orangnya nakwali mesti Allah tahu dengan dunia ukdu miman khudamani atau ikhda miman khudamani orang yang urusi aku itu urusi makanya mesti atat di dunia wahya rahimah orang wali itu mesti dunia teka meskipun dia tidak senang karena yang nakwani mobil mersih kaya hamid yang menikmati ya rapat yang ada cerita butuh difatihai untuk punya mobil dan Mbak Bisri luar biasa masyarakat ngakoni meskipun dia sering membodoni Mbak Hamid kaya bisri, masyarakat ceritanya kaya bisri nanti diundang ke mereka buat yang disangoni, kaya hamid masyarakat ceritanya setelah aku rapat yang diundang tapi diundang ke mereka dan diundang ke mereka dan diundang ke mereka bayu ini lebih larang harga jaman itu misalnya diundang diundang 1.5 juta itu bayu itu lebih juta itu gak ada cerita kalau kita nonton WA kaya bisri kalian ke hamid atau WA bareng kaya bisri selapan mereka susu ekang, susu ekang nanti disini wali ya rilek jadi singkat cerita ini diundang ke mereka ya Allah pulau ini wali mau kepingin makan sak pire sudah dihamal pulau ini suka nirizki tidak usah kerja walhasil beliau itu udu'iya sarikon di dakwah dia mencuri terus di penjara penjara untuk jatah tamangan tiap hari untuk jatah tamangan Gusti kenapa harus penjara? kan kamu minta rezeki tanpa kerja tidak ada pengeran alat doa bukan sakit mulai diundang ke mereka sehingga ada Sunai Rasul karena tidak sekali keliru ini ribet karena kalau nanti diundang ke Maret itu kebetulan itu raya itu tidak ada buju saya ini suka aku juga tidak jawab sampai siap buju saya suka maksudnya tidak suka itu mesti pertama dihenti ke rumah bariku mobil bariku mesti di-evaluasi sampai ya rumah WSB mobil WSB kalau tidak ada penumpangnya ini akhirnya itu jadi jadi itu 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 dipikir saya coba setelah potongan wang lana tidak bisa berdoa sesuatu coba ketika mereka mewah mobilnya mewah misalnya Alta yang melebus seperti itu tidak bisa dijelaskan coba apa yang kira-kira di-evaluasi rumah sudah diganti mobil yang kira-kira diganti apa coba jadi saya berkali-kali membatalkan doa karena tiba-tiba ini ini itu politik sangat politik saya tidak senang kalau buku tentang beliau itu mudah karena kalau tidak mudah itu nanti nasibnya Mbak Hamid seperti Les Alay su'aftohu min Malik ila anna hu daya'ahu ashabuh itu Dauwi Imam Safi'i sebetulnya Imam Les itu lebih alim ketimbang Imam Malik dalam hal fakih ila anna hu daya'ahu ashabuh tapi ashabnya Les menyanyiakan artinya gini Imam Les itu punya karangan punya perilaku tapi sama murid-muridnya tidak didokumentasi akhirnya orang tidak tahu lagi Imam Les padahal itu rival debatnya Imam Malik makanya penting begini ada bersama ada masjid supaya mengabadikan tulisan-tulisan Mbak Hamid termasuk nagman sulam taufik karena bikin nagman itu tidak gampang dari kata nasar perusaha dinagumkan itu kan butuh keahlian karena nagman itu harus notnya sama akhirannya sama mengganti kalimat yang perusaha itu kan tidak gampang ini sudah saya cek karena saya tiap hari juga baca sulam taufik itu sama sekali tidak ada yang dibuang dari kata aslinya kata aslinya yang disulam apa? taufik jadi seni seni bikin nagman itu ya tidak gampang misalnya begini saya beri contoh yang terkenal kenapa saya milih yang terkenal supaya lebih gampang zaman Syedina Ali Karomawawajah masih sugeng itu ngentikan begini yang si muda ada riwayat kossoma zuhri rojilani abidun jahilun wa alimun fasikun yang merusak islam itu hanya orang dua orang abid tapi gudu orang alim tapi faseq itu ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama Fasadun kabirun alimun mutahatiku Wa abbaru min hujahilun mutanasiku Kerusahaan besar kalau ada orang alim yang fasek Tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli Itu ya anak tutol ibn Sayyid Abibakar satu gurunya Mbak Mahfud Berarti Mbak Hamid, Mbak Gemiyati, Mbak Mahfud Sayyid Abibakar apa? Satu, berarti guru keempat Itu punya cerita Kenapa orang alim yang fasek Afdhulu min jahilin mutanasik Atau min jahilin abidin Terus dua orang ini berdebat Ya apik orang bodoh lah Tapi itu ahli ibadah Tetap apik Mula orang alim tapi fasek Dua orang ini akhirnya sepakat Marani orang bodoh sih Marani orang bodoh ya pasti ibadah Jadi orang bodoh Ibadah Dua orang ini Ya orang tak kurang ngajar orang lor Ya fulan anak robbuga Aku ini pengiranem Semuanya aku kayak nyembah aku terus Tapi mulai seikiki Tak bebas Sesu-sesu Ibadah apa-apa Tak ridhani Tak ridhani Langsung ini huri Sesu Bebas Sangking bodoh Mbak Mahdekni ngaji kan ngerti Sautu Wah Harfu Itu Salat malih Menang Sampai Sampai Budoh Akhirnya aku lihat orang alim yang fahsik Itu lagi pas mabuk Ini fahsik Mabuknya ciknya Mejit Mbak Mahdekni ngaji Bawu-bawu Mejit Mabuk Mejit Sampai Wah Satu-satu Berarti Orang yang mau Budoh Sampai Mabuk Sampai Sampai Pendapat Ya Apakah orang alim yang budoh Tiba Alim Mbak Mahdekni ngaji Mbak Mahdekni ngaji Mbak Mahdekni ngaji Di sisa-sisa alim Boleh pedak Ya Fulan Oleh Muka Anah Rebah He Fulan Tak ulang Pengiranku Sampai Pengiranku Nyoro Dibuat Artinya Dia ini Memenuhi Definisi Ilmu Na'waimu Halafatul Bilhawatis Mas mabuk Loh Cik Waras Ya Maksudnya Naiso Ya Budoh Maksudnya Naiso Tapi Ini Kulau Ceritau Mas 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 Kulau Sikanten Enggak Gampang Jangan Kira Terus Ini Hanya Nukil Enggak Gampang Dari Lafat Apa Natar Prosa Kemudian Menjadi Apa Nah Berman Kaya Tadi Dari Terus Digenti Apa Fasa Alimun Mutahatiku Akbarumin Hujahilun Mutanasi Ini Saya Beri Contoh Tak Beri Contoh Mari Sampai Dara Enggak Semuanya Ngaji Sulam Taufek Kalau ngaji Secara Dengertas Dari Teks Aslinya Misalnya Begini Ini Yang Hatmun Alal Mukalla Fit Duhulu Fit Dina Ja'ab Hi Rasul Ma'asub Tivih Bid Dawami Wa Afdila Zimin La'ah Kami Ini Persis Teks Di Aslinya Sampai Siapapun Yang ngaji Sulam Taufek Pasti Tau Terus Kata Kafis Sifati Wal Af'ali Subhanahu An Al Sunil Juhali Ini Mengganti Ta'al Ba'amaya Kulu Na'ulu Wang Khabiro Ursila Rahmatan Ilal Makhluki Turran Wal Ma'rufu Bil Masdugi Ini Berarti Pengganti Kata Rahmatan Al-Alamin Terus Ini Yang Ini Kan Wakot Fasha Tasah Hulul Kalami Fida Zamani Mukhrijil Islami Itu Kan Di Apa Di Kitab Sulam Taufek Memang kalimatnya Seperti Itu Wayak Suruh Fiyadah Zaman Atas Sahul Fil Kalam Begini Begini Sampai Keluar Dari Mereka Kalamun Mengeluarkan Mereka Dari Islam Terus Disini Diganti Wakot Fasha Tasah Hulul Kalami Fida Zamani Mukhrijil Islami Wala Itu Kan Meskipun Kamu Hanya Dengar Itu Persis Seperti Kata Nasarnya Tapi Oleh Mbak Hamid Digubak Sedemikian Supaya Menjadi Nazoman Yang Mudah Dihafat Jadi Itu Butuh Malaka Nah Kenapa Beliau Punya Malaka Itu Karena Ketika Ditermas Di Antara Kitab Yang Beliau Kaji Itu Adalah Ukudul Juman Sampai Punya Gelar Abdul Juman Jadi Sangking Mulazamahnya Kayak Kamu Kalau Suka Uang Itu Kalau Orang Arab Bilang Abdud Dinar Makanya Nabi Kalau Ngeritik Tak Isha Abdud Dinar Tak Isha Abdud Derham Jadi Kalau Orang Menekuni Sesuatu Itu Disebut Abdud Itu Dulu Hamid Ditermas Sampai Punya Gelar Abdud Juman Saya Kirang Ngan Masyur Sedantan Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Jangan Terima kasih Terima kasih.